Intro Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Lampung bersama saya Pika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Puluhan hektare hutan nasional Wai Kampas yang jadi habitat gajah ludes terbakar. Intro Seorang ibu rumah tangga di semaka tangga mus diserang buaya saat mencuci di sungai. Intro Lomba kembang telur dan kendaraan hias memeriahkan peringatan maulid Nabi Muhammad tahun ini di Bandar Lampung. Intro Puluhan hektare lahan di Taman Nasional Wai Kampas Lampung Timur terbakar. Api terus meluas karena banyak semak belukar dan ranting pohon yang mengering dampak kemarau. Sejumlah petugas TNWK dibantu tentara dan polisi saling bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Pemadaman tidak mengerahkan mobil damkar karena sulitnya medan menuju lokasi kebakaran. Dari keterangan petugas TNWK, sudah sekitar 25 hektare lahan yang terbakar dan lokasinya merupakan wilayah penyangga hutan kawasan Taman Nasional. Keterangan petugas TNWK, sudah sekitar 25 hektare lahan yang terbakar dan lokasinya merupakan wilayah penyangga hutan kawasan TNWK. Keterangan petugas TNWK, sudah sekitar 25 hektare lahan yang terbakar dan lokasinya merupakan wilayah penyangga hutan kawasan TNWK. Di kawasan TNWK ini kurang lebih ada 4 titik yang 3 titik sudah dipadamkan, tinggal 1 titik lagi yang belum dipadamkan. Untuk kendalanya ini karena cuaca panas sehingga angin itu kencang, ilalang yang ada di dalam TNWK ini cepat merambat. Itu untuk kendala kami dalam mengatasi pemadaman. Kebakaran di TNWK tidak mengganggu habitat konservasi gajah di tempat ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki aparat, apakah dampak kemarau atau justru dilakukan oleh pemburu liar. Asep Saifuloh melaporkan dari Lampung Timur. Kebakaran lahan terjadi di Jalan Sumatera, Litas Timur, Kampung Bugis, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Rabu Siang. Api cepat membesar dan menjolar hingga mendekati permukiman di daerah ini. Warga yang khawatir rumahnya terbakar berjibaku memadamkannya dengan alat seadanya. Satu unit mobil damkar diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran sempat sulit dipadamkan karena banyak semak kering serta tiupan angin kencang. Menurut warga, kebakaran lahan di tempat ini sudah terjadi beberapa kali. Penyebabnya diduga ada pengendara motor atau mobil yang membuang api pun tung rokok sembarangan. Kebakaran bisa dipadamkan setelah satu jam petugas damkar tiba. Warga mengimbau pengendara motor dan mobil tidak membuang api pun tung rokok sembarangan karena bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Mesakim melaporkan dari Tulang Bawang. Lahan perkebunan jati dan pisang di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, terbakar pada Rabu Siang. Banyaknya ranting dan semak belukar kering memudahkan api merambat dan membesar. Kebakaran menyebabkan warga panik sebab lokasi kebakaran dekat permukiman dan tempat pemancingan. Pada kebakaran ini, dua gubuk di lahan jati ambruk dan rata dengan tanah akibat terbakar. Petugas damkar menggerakkan satu unit mobil damkar ke lokasi. Menurut warga, kebakaran diduga karena ada anak-anak yang bermain korek api di kebun jati ini. Serupiannya, pasca kebun jati ini mungkin capai 50 juta. Ini pohon-pohon jati kebakar juga disini ya? Iya, pohon jati, kebangunan dua unit, punya beberapa, ya pohon-pohon lah, pohon jati. Misalnya berapa meter lebarnya yang kebakar? Buasnya berapa meter? Ini mungkin kurang lebih 4 hektare. Menurut informasi tadi ada anak-anak mainkan api, sehingga api menjalar kejadiannya seperti yang kita lihat saat ini. Lokasi ini, sementara informasi yang kita dapat, ini lokasi apa ini Pak? Kalau di sana adalah lokasi pemancingan, kemudian kalau di sini lokasi perkebunan, lahan. Kebakaran tidak meluas ke permukiman setelah api bisa dipadamkan petugas Damkar. Petugas mengimbah warga supaya bisa mengawasi anak-anaknya saat bermain korek api, serta tidak membakar sampah sembarangan. Sebab di musim kemarau saat ini bisa menimbulkan musibah kebakaran yang lebih besar. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tim Jurusita Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara, Rabu Siam mengeksekusi lahan seluas 2 hektare di area perusahaan perkebunan nanas di Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Abung Timur. Eksekusi lahan berdasarkan permintaan Habib Usman yang memenangkan gugatan lahan ini. Pada putusan pengadilan, pihak perusahaan perkebunan nanas juga diminta membayar ganti rugi lahan sebesar lebih dari 600 juta rupiah, yang dihitung sebagai sewa lahan dari pemiliknya selama 34 tahun. Amar putusan yang lain itu masalah ganti rugi. Itu ganti ruginya itu 680 juta rupiah yang harus mereka bayarkan juga dalam amar putusan tercantum. Untuk menurut kuasa hukum, mereka akan mengajukan eksekusi juga. Kita pasang dan sebatas sudah kita kelirinan 4, menyuruh kegiatan yang selesai kita traktor. 37 tahun. 37 tahun. Prosesnya berapa lama kita di pengadilan? 3 tahun, dari 2020. Sengketa lahan antara perusahaan nanas dengan Habib Usman itu terjadi sejak lama. Penggugat mengklaim 2 hektare di lahan perusahaan nanas adalah warisan orang tuanya, sementara pihak perusahaan mengklaim lahan yang disengketakan masuk dalam HGU. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!